Intro Oke, selamat datang di Talking, episode kedua Di episode pertama kita sudah membahas tentang kebucuran data Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang rame di tahun kemarin Yaitu tentang big kids dan virus Nah, tapi ini lebih ke turunannya Jadi ke produk yang dia ciptakan Tentu saja dengan virus Tapi virusnya ke produk yang dia ciptakan Nah, saya itu kalau mau ingat tentang Microsoft Teringatnya langsung ke Mas Umar Yaitu Microsoft Certified Trainer Sudah bisa dikenal sama saya Kali ini ada Mas Umar Halo Mas Umar Halo Mas Doli Halo Mas Doli Ya Mas Ya Mas Alhamdulillah Ya, sejaknya kita akan membahas virus-virus Tidak cuma yang ada di pandemi fisik kita ya Ya, ini virus di program yang bikin Nah, kali ini kita akan membahas mengapa Microsoft Windows itu identik dengan virus Nah, kali ini kita akan di tengah-tengah semar Membahas sedikit tentang Microsoft Windows Kenapa dia banyak terjadi virus Oke, kalau kita melihat di pencarian Google Cara menghilangkan virus Nah, keyword utama yang muncul itu Benar-benar kan Windows Nah, bukan ada secara daftar-tentu tentang produk-produk tertentu Mas, misalnya Ya, tentang kontak besar itu Manas Atau tentang budak itu Pengangan Tapi kan tidak selalu tentang itu Ada risk gitu Nah, apakah benar ini Mas Windows itu berkaitan dengan virus Mas Nah, apakah bisa di validasi Atau memang ada faktor lain Jadi memang kalau kita bicara tentang Windows Windows ya, identik ya Tadi termasuk Mas Doli searching Mengbersihkan virus itu ya Rata-rata munculnya di Perangkat yang sebetulnya paling banyak dipakai orang Mas Doli Jadi, ya Windows salah satunya Dan mungkin kita juga akan menemukan nanti di AstroE Atau di iPhone gitu ya Oke, gitu Nah, saya sendiri tadi Mas Doli sudah sedikit bingung tentang MCT ya Mas Ya, Microsoft Certified Trader Saya dari tahun 2008 Mas Doli Dan dari situ saya dapat banyak lisensi Atau istilahnya hak akses Untuk produk-produk Microsoft Maka saya juga sebetulnya bukan Bukan apa namanya Ya, kebetulan aja produk itu Kok saya rasa Yang dibutuhkan sama dunia kerja Ya, itu cocok gitu Wambung tidak menutup kemungkinan kita bisa pakai apapun ya Nah, jadi sedikit cerita Kalau tadi Mas Doli bilang Ketika kita Apa Searching virus Di Apa Komputer ya Windows yang nomor satu Karena memang Paling banyak mungkin ya Kalau saya bilang Serangan itu ada di Produk Microsoft Ya, itu Mas Doli Ya, itu Mas Doli Tetapi kalau Mas Doli mungkin Dengar juga ya Jadi Seiring perkembangan Jadi orang yang Apa ya Biasa dihantar terus diri Mas Doli Itu lama-lama dia yang akan mulai Terbangun ya Jadi Dia akan kuat Terus ya Nah, gak tau nih Kalau saya bilang Ini juga mirip dengan karakteristik Windows yang Terus-menerus dihantar gitu ya Nah, sedikit-sedikit Dia akan semakin kuat nih ceritanya gitu Mas Dan nanti mungkin kita bisa ngobrol juga Kenapa sih sebetulnya Microsoft ini jadi Apa namanya Sesuatu yang Banyak diserang gitu kan Terkait juga dikti dengan Produk Microsoft Itu sendiri Atau produk Windows sendiri Mungkin sudah dikata kunci Mas Doli Betul Ini mungkin ada kaitannya dengan Software yang tidak Resmi penggunaannya gitu Nah, itu kata kuncinya Tetapi memang Mas Doli akan temukan Ketika searching Ya Paling banyak Apa namanya Masalah itu Atau virus itu Diproduk Microsoft yang satu Windows gitu kan Oke Terutamanya memang Karena memang penggunaannya banyak ya 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 Serawan gitu Ya Jadi kalau kita lihat Ya mungkin kalau kita lihat Mungkin nanti Diambil beberapa data ya Atau Hasil Survey ya Beberapa banyak produk Yang teman sekarang ini Dimanfaatkan oleh Kan kalau kita bilang Sistem Sistem Aplikasi Itu memang ada beberapa karakteristik Mas Doli Jadi mungkin kalau sedikit saya digabarkan Perangkat-perangkat kita Ini kan Nggak akan bisa dipergunakan dengan baik Kalau belum ada Aplikasi yang Nah Aplikasi yang pertama Biasa kita sebut sebagai Sistem Operasi Oke Kemudian nanti ada Sistem Aplikasi yang jalan Di atas sistem operasi itu Nah Sistem Operasi Tendernya nggak terlalu banyak ya Karena Kalau kita bilang Apakah ini Kemudian suatu Monopoli Apa namanya Produk Ya sebenarnya nggak juga Karena nggak ada yang Mengembangkan lainnya Ya Ada yang mengembangkan Tapi mungkin Nggak Cukup Apa namanya Bisa berkembang Ya kita kenal Microsoft Dengan produktivus Ya Tetapi kalau kita lihat Ya dia Agak Turun nih Di sisi Mobile-nya Misalnya Dulu dia sebut booming Mas Dengan Apa namanya Windows Mobile-nya Tetapi Ada Android Ada iOS Dia Dia kalah Tapi untuk operating system Di perangkat Tablet Apa PC Kemudian laptop gitu ya Ini kan Masnya Disambil Mas Doni Atau Bapak dan judul itu Disambil di Linux Atau Mungkin ada yang pake Mac juga Itu kan sebenarnya Banyak dia Tidak banyak yang bergerak di bidang sistem operasi Nah makanya Kemudian Banyak yang bilang Oh yang nyaman dipake Oh yang sesuai dengan kebutuhan Kan itu karakter Kenapa kita memilih Sebuah perangkat dengan sistem operasi Akhirnya kan Windows gitu ya Nah terus Mas Doni kalau beli Windows dimana Eh kalau beli PC atau laptop dimana Mas Kalau saya gitu Sekarang gitu beli laptop gitu Biasanya langsung ditawari Bandri Kalau Windows ya Sekarang kan Zaman saya kuliah Saya ingat di tahun dulu itu Kita bisa diposong Terus Terserah saya untuk install Sistem operasi apa yang ada di dalamnya Ya udah Waktu itu masih punya idealisme Apa Mungkin pas lagi mahasiswa gitu ya Oh open source Atau misalnya yang gratis gitu ya Tapi ternyata pas buat kerja Ya Ya Gak bisa gitu Lebih enak gitu Ya itu kan sebetulnya karakteristik Apa Kebiasaan kita aja juga Ya Nah saya mungkin dari Pertama kali kenal Laptop saya Apa Butuh perangkat Butuh dating Saya kasih Ya Isinya Chrome Chromebook ya Mas Ya harinya disitu ya Menurut dia itu enak Tapi Apa namanya Ya mungkin nanti kalau saya kasih dulu Entah Nah ini kan Beberapa tahun Kebelakang gitu Kita Apa Apa ya Perkenal berbagai banyak Jenis virus gitu Salah satunya yang Yang bikin kita heboh lah Itu namanya ransomware gitu Kita tahu bahwa Dulu pernah ada namanya Omicron crime gitu 4 hari Dia bisa mengumpulkan 200.000 komputer Di 150 negara gitu Nah ini Saya putih dari CNN Indonesia ini Lansomware ini Kebanyakan Imbasnya dari Kita menginstall software Ilegal Mas Atau mungkin Mendelar Film ilegal gitu Ini apa Bisa di Amini Atau Kadang-kadang terlain Oke Ya Ini juga Terbangsuk ya Mas Apa Yang tadi saya sampaikan di depan Jadi Memang Apa ya Apa ya Kalau sekarang misalnya ada Keponakan saya Mau pindah di beliin Lantau gitu ya Saya akan bilang Ya kalau bisa Kalau memang mau pakai Windows nanti Seperti Ya gitu kan Sebisa mungkin Gunakanlah Windows yang Original gitu kan Kalau memang budget Dari Apa Kemudian itu ya Turunkan lah gitu ya Jadi minimal OS nya Oli gitu Nah Karena tentang Apa Apa Berbagai pemasalahan Yang kemudian Muncul Itu Ya dimulai dari Software belajakan Mulai dari tadi ya Misalnya Benulisnya belajakan Kemudian Install aplikasi belajakan Atau kita sering juga Mendownload ya Dari situs-situs yang Menyediakan software-software atau film belajakan Karena Ya memang Yang menarik itu Yang kadang-kadang Sebelumnya Cukup berbahaya Nah Artinya Ketika kemudian tadi Disampaikan Apa Ini salah satu nih Ransom Salah satu Kalau kita bilang Penyakit Yang muncul ya Di perangkat Sebenarnya ada cukup banyak Ada cukup banyak ya Mulai dari yang Cuman Apa namanya Tiba-tiba komputer kita Atau mati sendiri Gitu ya Kemudian ada yang Memang Oh file saya hilangin Gitu ya Sampai akhirnya Meminta Tebusan Gitu ya Mas Jadi ini Lumayan nih Pransomware ini Pada saat awal-awal Mengbuat panik itu Karena yang diserah adalah Industri Atau lembaga-lembaga Yang memang memiliki Sifat Pelayanan kritis Jadi Keumah sakit Perbankan Data-data yang masuk ke situ Apa data-data yang ada disitu Dan semuanya masuk ke Apa sistem mereka Dan akhirnya Data-data yang cukup Apa Kritik Kalau tadi Kalau nggak dibayar Itu nggak bisa mereka Dapatkan lagi Nah Salah satunya memang Gini mas Sebetulnya Kalau saya bilang Microsoft ya Ini sebetulnya Cuma salah satu Hampir semua sistem yang lain Sebetulnya Memiliki yang namanya Celaka Amanat ya Jadi Tidak ada software yang 100% sempurna Kalau mungkin lulus ya Pernah juga sih Senegar Bahwa Ini kan untuk Kasasa Aplikasi Apa Ini kan ada Microsoft Dengan Bill Gates Ada Apple Dan Steve Jobs Jadi pada waktu itu Kalau kita bilang Microsoft ini Dengan karakteristik Bill Gates yang Yaudah Pokoknya ada Apa Produk seperti apa Rilis gitu ya Kemudian update Rilis Update Rilis Update gitu ya Sedangkan untuk Steve Jobs kan lebih kepada Gimana membangun sebuah Apa namanya Sistem yang Eksklusif ya Cukup Baik dari sisi apapun Dibatul Rilis gitu ya Nah ternyata kan Si Bill Gates ini Cukup mendapat respon Karena Orang memang butuh Ada dulu Software ini Ada dulu Produknya Yang dia pakai Oke Nah kemudian kalau ada kekurangan Dibatul Tidak ada software yang 100% sempurna Termasuk Microsoft ini Ketika kemudian Dia memiliki Yang namanya Celah Keamanan Kerentangan Di dalam sistem Ini kan yang Sebetulnya akan Memiliki potensi Untuk Diserancari Ketika Diketahui Ada celah keamanan Ini sebenarnya Timnya Microsoft Akan bergerak Untuk Bisa nabal Atau Memperbaiki celah Ketika Gitu Saya pernah pakai produk Bajakan ya Artinya Pada saat saya Memang Mungkin belum mampu Ya dalam tanda Exterian juga bisa Exterian juga bisa Nah itu Apa namanya Jadi saya Sempat mengalami Ya yang namanya Produk Dibus itu Setiap Apa Saya install Ya update nya Harus dimatikan Karena kalau enggak Saya gak bisa pakai produk itu Terus Apa Saya jalankan Track nya Kemudian Nanti saya juga Apa Apa Menghilangkan Fitur yang Memang Wah ini bahaya nih Kalau ini nyala Saya akan ketahuan Bahwa produk ini Tidak boleh Nah akhirnya saya matikan Update nya saya matikan Sebelumnya saya matikan Dan sebagainya Tetapi Ketika Saya tidak mendapatkan Update Disitulah Sebetulnya Potensi Apa Serangan Serangan itu datang Karena Begitu Microsoft Mempublikasikan Ada celah keamanan ini Ini kan Seharusnya kita Perbaiki gitu ya Sehingga orang-orang akan Berikan Apa sih celah keamanan di Windows Itu ada Daftarnya ada Dan kalau kita masih tetap dengan produk yang lama Ya Kita akan Udah sekali Maka Menyalakan Automatic update Itu rekomendasi saya Atau bagi perusahaan Yang memang Environment nya dikelola Misalnya Semua pegawai yang menggunakan Windows Nah Memang ada satu mekanisme Sebaiknya Bagi administrator Di kantor tersebut Untuk memastikan Apakah update ini Sesuai untuk kantor tadi Nah Tapi apapun itu Yang namanya update Ini akan sangat Berfungsi sekali Untuk Menutup Menambal Celah-celah keamanan Yang Salah satunya Ini Akan kita Dampati Sistem kita rusak Data kita Hilang Harus Performa dari Windows nya Berkurang Turun Jadi Kalau kita merasa Software saya jadi lambat Itu sebetulnya sudah Ini Original Software nya Jadi Memang ini Dapatkan awal Berarti Update itu penting Mas Banyak Mas Kadang kan kita Sebel Padahal itu Untuk kebaikan kita Oke Jadi Itu tadi ya Dari Tentang Tentang Kenapa Banyak Terus Dan Kebanyakan Kalau saya lihat Kebanyakan dari Human error nya Mas Bukan ke Software nya yang Banyak celah gitu Nah Oke Jadi Akhirnya kan seperti itu ya Mas Duri Ini Artinya Kalau dari sisi kita Yang terbiasa Menggunakan software-software Ilegal Saya Enggak Kemudian Ini ya Apa Kemudian Oh Karena saya juga mungkin Ada ya Tetapi Saya bilang gini Jadi Kita membayar lebih Mahal Sebuah produk Itu Sebetulnya Kita membayar Support dia Supaya Kinerja dari aplikasi Kinerja dari Perangkat kita Itu tetap optimal Gimana kinerjanya bisa dijaga Ya Salah satunya tadi Apa Terupdate Karena update itu Sebetulnya Yang pertama Menambah risalah Kamatan yang mungkin ada Kemudian Memperbaiki kinerja Dan Juga memang ditemukan Perbaikan Perbaikan Key proof Untuk meningkatkan kinerja Itu juga akan ada di update Kemudian update ini Juga membantu kita Untuk memastikan Apa Ya Perangkat-perangkat kita Memang Dalam Kondisi yang fit Yang masih untuk kerja Nah Jadi memang Kalau saya bilang Human error nya Ya Kita Keluarinya sedikit Apa namanya Budget Untuk Karena Kita keluarkan sedikit Tapi efeknya Ini akan jangka panjang Mas Dibandingkan kalau kita Misalnya pakai bajakan Saya akan bilang Coba deh install Setiap 3 bulan sekali Maksimal Karena install ulang Itu kan sebuah pekerjaan Yang Ya Kalau kita Sudah di dunia kerja Install ulang Itu kan Wasting time Jadi Kalau dibilang dari sisi manusia Ya Ya Pastinya Ini Pilihan Tapi kalau bisa sih Pilihan yang baik Oke Mas Kita ada Sesi Tentang Membuat pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Dari teman token Yang mengakses edupax Maksudnya Jadi kita punya platform Namanya edupax Yang bisa diakses di edupax.id Di sana Ada banyak Service Kita Ada Online training Ada Microlearning Ada Asesemen Jadi Teman-teman Bisa bertanya Di sana Apakah kita jawab Nah Beberapa memang Ada Belum bisa kita jawab Karena Karena Nah Ini Ini Merupakan Apa Jawaban kita Nah Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya Rakung Nah Ini Tiap Kita Membahas Windows Nah Yang Ditanyakan Malah Tips Biar Aman Kalau Menggunakan Windows Tapi Kita Menggunakan Software Mungkin Ada Lagi Tambahan Mas Oke Karena Microsoft Ini Se-vendor Yang Memiliki Cukup banyak Produk Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Produk Apapun Sebetulnya Tidak Hanya Windows Jadi Tadi Yang Pertama Jadi Memang Gunakan Software Yang Pertama Untuk Memastikan Bahwa Dukungan Dari Vendor Tadi Itu Ada Ada Di Komputer Dan Yang Kedua Memang Kita Butuh SDM Yang Paham Mas Ini Sudah Di Akur Sama Komputer Kita Nyologi Laptop Ada Sesuatu Yang Muncul Sudah Dikasih Tahu Sistemnya Bahwa Ini Ada Virus Ini Ada Sesuatu Yang Berbahaya Tapi Karena Kita Mungkin Tidak Memiliki Awareness Yes Jadi Dari Sisi Kita Sebisa Mungkin Kita Memahami Yang Namanya Literasi Digital Jadi Bagaimana Aman Di Limpu Digital Aman Berselancar Di Internet Aman Melakukan Pencarian Dan Sebagainya Jadi Yang Kedua Dari Sisi Orang Bagaimana Awareness Insya Dan Dengan Keamanan Melakukan Sebagai Tutel Digital Oke Dan Tentu saja Kalau Di Perusahaan Ini Ada Lainnya Misalnya Pengaturan Regulasi Jadi Kalau Di kantor Misalnya Sudah Dibuat Beberapa Tempat dilarang menggunakan flash disk di perangkat-perangkat tertentu mungkin memang kita tidak tahu di flash disk ini bahwa kita pasang ya maksudnya dari sisi mungkin dia sudah kena virus, kena malware dan sebagainya dari situ dan kemudian kita pasang ke sumama nah, jadi kalau dari sisi perusahaan ataupun di beberapa tempat mungkin kalau kita punya laptop untuk anak-anak kita misalnya ini bisa mengatur bagaimana komputer-komputer itu menerapkan kebijakan-kebijakan yang aman artinya dengan tanda putih gini, sebetulnya di Windows kita itu banyak sekali hal yang bisa diatur untuk bisa berjalan dengan aman, safe ya, jadi ada safety untuk para, gitu ya jadi untuk anak-anaknya supaya tidak bisa mengakses situ-situ tertentu, gitu ya itu dinanfaatkan, perusahaan itu bisa mengatur supaya Windows-nya si user itu tidak bisa diotakapi gini itunya itu ada juga, gitu ya jadi kalau kita bilang ini aspek yang tidak hanya, kalau kita bilang tadi teknologi oke teknologi ini sudah open nih sebetulnya Microsoft menyediakan banyak hal untuk di, apa untuk kita bisa memastikan bahwa sistem itu aman, kita juga bekerja dengan aman nah yang kedua adalah dari sisi literasinya kita, ya, jadi people-nya, orang yang menggunakan perangkat tadi dan yang ketiga adalah dari sisi aspek mungkin memaksakan ya, suatu regulasi atau suatu aturan di perangkat supaya safe, gitu nah sebetulnya kalau kita memahami itu semua sudah ada, nah kan tidak bagaimana kemudian, oh ya ya, jadi misalnya kayak tadi ya, apa maka tidak sembarangan memasukkan plastikis, kemudian ketika kita punya Windows yang original, maka fitur-fitur seperti antivirus itu sudah otomatis ya mas bawaannya itu sudah ada, jadi pastikan kalau kita punya produk original, Windows original, aktifkan antivirus originalnya dan lakukan update terus-menerus ya, update secara berkala itu akan membentuk mengidentifikasi ini virus-virus baru yang bermunculan, sehingga kita punya sistem yang tidak terpaham jadi ada antivirusnya, kemudian juga nanti ada, apa namanya, automatic update yang sebetulnya tidak hanya untuk Windowsnya semua produk itu juga harus di update, jadi kalau ada perbaikan, lakukan perbaikan segera mungkin bahkan kan di, apa ya mungkin kalau di perangkat smartphone kita ya, Android ataupun iPhone ya, selalu juga kan ya ada cerita untuk memperbelalui atau update kan, tapi itu memang, dan update itu banyak sebetulnya mas, tidak hanya masalah security, tadi masalah performance-nya, tapi memang ini sesuatu yang kalau bisa sih ikutilah best practice-nya, dan best practice itu ada kalau kita menggunakan software original, kalau tidak ada pasti kita matikan ini mungkin pertanyaan yang agak receh mas, tapi banyak yang dibahas, saya tuh pakenya ya, antivirusnya bawaan aja karena saya merasa itu cukup sekali, karena juga saya guna banyak sistem operasi dan di Windows ya, saya cukupnya tapi kayak teman-teman saya tuh, nginstal antivirus tambahnya, ada antivirus yang kayak pihak ketiga gitu nah, sebenarnya, apakah itu cukup antivirus bawaan aja, atau kita perlu nginstal antivirus-antivirus aja? oke, karena ini kan kodok ya, ya, jadi, pada dasarnya, apa ya, kalau kita bilang, antivirus itu punya kekurangan apa sih gitu ya yang ada di bawahnya Microsoft itu punya, apa, potensi, atau risiko, atau apa sih yang dia punya gitu ya makanya banyak kemudian yang menambahkan antivirus-antivirus, apa, untuk mendukung gitu ya nah, memang kalau di seperti perusahaan, karena mereka menggunakan antivirus bawaan, apa, antivirus tambahan gitu ya karena memang ada hal-hal yang harus diatur, ya, di sisi komputer-komputer klien gitu ya dari, apa, komputernya berdakwai, ini boleh ini, boleh itu, atau misalnya dilarang untuk ini dan itu, mungkin kalau bawaannya Windows aja itu nggak cukup bisa, sehingga kemudian perlu ditambahkan antivirus-antivirus yang juga kita kenal, ada si Manteng, Nonton, ya, kemudian McAfee, dan sebagainya kemudian, kemudian ada juga antivirus-antivirus open source yang kita kenal, ya, sepada, kemudian, semacam-macam gitu ya nah, kalau saya sendiri, saya nggak menggunakan antivirus apa, gitu ya, dan itu masih dalam, apa, kebutuhan sesuai kebutuhan, jadi selama ini, ya, Pak Anggla udah keserang dia bukan, bukan artinya kemudian kita, eh, lengan dengan ini enggak, cuma, eh, selain antivirus yang, memang tadi, eh, selalu update ya, kitanya juga yang harus, apa namanya, hati-hati dalam, eh, mengakses informasi di dunia, apa, malia, eh, idali, mail, phishing, scam, dan sebagainya ya, kita itu, kita harus hati-hati, jadi memang, eh, kita perlu banyak kesadaran cuma, kalau kayak sekarang, saya punya orang tua, saya punya, apa, eh, sediakan laptop juga untuk kerja, ya, saya bawa kan original, software original, eh, kemudian antivirus bawah ada ya, jadi, eh, dengan itu saya bisa pastikan, ya, nggak akan ada hal-hal terkait dengan virus yang masuk ke situ nah, yang jelas sih, memang, eh, apa, kalau tadi misalnya kita menggunakan, eh, software-software antivirus tambahkan, eh, boleh-boleh ada sih, mas, nggak ada, nggak ada lah, lain-lain, ya cuma, kalau saya sih, udah ada satu yang cukup bisa, apa namanya, meng-proteksi maka, ya, lain-lain, saya nggak pakai, tapi kalau ada kebunuhan itu, ya, it's okay, nggak masalah, ya jadi double protection, gitu, mas Doki jadi, selain software yang update, orangnya juga bisa ya, hahaha nah, nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mas Doki ini, eh, misal ya, mas, saya punya perusahaan, gitu, kadang-kadang, kalau kita sendiri ya, di Indonesia, ya, where, gitu, bawa, kita mengakses di dunia bayar, mengakses di komputer, tapi, kan, saya punya, eh, karyawan nih, ya, kita nggak bisa memastikan, eh, bahwa itu, mereka mengakses dengan aman, apakah ada tips soal, eh, digital awareness, buat, eh, karyawan, orang-orang end user, gitu, mas ok, digital skill, ini sebetulnya soft skill di dunia digital, jadi digital skill ini cukup banyak komponennya sebetulnya ada untuk communication dan collaboration gitu ya, kemudian security, kemudian ada juga banyak aspek jadi memang sebetulnya kalau kita lihat bahkan sebetulnya negara kita pun sedang menyusun sebuah program atau di dalam proses ya ada beberapa aspek digital literasi untuk seluruh warga Indonesia, jadi bagaimana aman bermedia sosial kemudian Arman melakukan segala sesuatu yang terkait dengan digital, kemudian ada juga etika di dunia digital, etika memanfaatkan teknologi nah, itu sebetulnya juga banyak, itu sebenarnya sedang dalam kerangka ya, pusat ya negara kita untuk bisa mengedukasi semua warga di negara kita, untuk bisa bijak dalam memanfaatkan teknologi digital yang mau gak mau sekarang ini kita memang sedang ada di kondisi itu, gitu ya jadi kalau kita bilang, apa sih kesadaran di dunia digital, ini banyak aspek, gitu ya jadi bahkan di dalam setiap konteks, oh aman bermedia sosial, oh apa namanya, bijak dalam bermedia sosial itu nanti ada juga, ada aspek, oh ini untuk anak-anak, oh ini untuk yang pekerja, gitu kan ada, oh ini untuk, apa namanya, di daerah-daerah yang memang tertinggal ada istilahnya patai ya, jadi ada yang terujung, terluar, gitu ya jadi ini juga ternyata negara kita mempertahankan, oh ternyata banyak ya, apa, skop warga kita, gitu ya ada yang memang sudah mudah menggunakan akses digital, ada yang belum, ada yang bahkan untuk dapat akses list listrik aja sulit, gitu ya, nah itu semua memang sekarang ini sebetulnya ada tapi kalau dalam konteks ini diperhatikan, kita ada di satu kondisi dimana, apa, listrik mudah kemudian teknologi, jaringan, internet, itu mudah untuk kita menggunakan maka memang ada aspek-aspek, sebetulnya kalau kita lihat, mas mungkin bisa di materi kita juga banyak ya jadi, karena ini memang sesuatu yang harus di, apa, di literasi digital ya, artinya sesuatu yang harus dipahami jadi, dalam konteks ekstrayer, bagus gak sih kalau misalnya boleh gak sih searching dengan keyboard ini, gitu ya kemudian boleh gak sih saya buka emailnya si A, boleh gak sih lihat dari A dan si C, gitu ya kan ini juga termasuk hal-hal yang kaitannya dengan, oh ternyata hal-hal seperti itu diatur ya, gitu ya atau hal-hal seperti itu, karena di aspek lainnya, yaudah ini bisa jadi mas kita akan kenal udah-udah, gitu ya ya, terkait dengan penyelamat gunakan, transaksi elektronik, atau kemudian nanti, apa namanya kalau ini dengan data, kemudian yang sekarang banyak menjerat kita itu kan, kalau misalnya apa, undang-undang IPA ya, dan sebagainya gitu ya karena, intinya adalah, inilah kondisi kita sekarang ini, gitu ya jadi, kalau dulu kita sosial itu, ya ngobrol bareng, ngumpul gitu ya pada saat kita ngobrol berdua sekarang ini, tanpa ada kanan kiri masih ya, tidak di upload di sosial media, ya udah, kita cuma ngobrol berdua tapi sekarang kita ngobrol ini disaksikan oleh, apa, orang sedunia bahkan gitu ya jadi, di belahan dunia lain akan tahu apa yang kita omongin saat ini, gitu artinya, mungkin ini sesuatu yang, kalau jaman teknologi masih belum ada di interaksi sosial kita ini akan jadi sesuatu yang sulit untuk di, apa, bidanakan, dihukum, apa, di, apa, tapi sekarang ya, semuanya, kita punya digital firmas, kita punya jejak digital pada saat kita berinteraksi di dunia lain di dunia internet, apapun yang kita lakukan, itu tercata, yaudah, jadi, hati-hati aja mas ya, berarti, dirita interaksi itu penting banget karena, dulu kan, ya, paling besar kita beraktivitas gitu di dunia internet ngobrol sambil ngopi-ngopi ya, kemarin, 20% kita punya internet kalau sekarang kembali nih, 20% di digital, baru 20%-nya di dunia internet itu, orang yang suka tinggal viralkan aja gitu ya, wajudah itu, ya, karena yang digital, ya, semua orang bisa akses ya, nah, mungkin itu aja sih mas, yang bisa kita bahas hari ini terima kasih mas Umlar, cerahannya itu, soal Windows, atau soal Microsoft, saya tuh pasti kayaknya nah, mungkin itu tadi, pembahasan kita, soal apa sih kaitannya Microsoft Windows dengan virus apakah bener, ya, mereka kayak suatu sejoli yang gak bisa terpisahkan ataukah, memang ada faktor lain, atau, ya, kalau kita bahas tadi ada human error-nya juga gitu nah, makanya digital operasi itu sangat penting nah, mungkin itu saja pelaksanaan kita kali ini sampai jumpa di top hit episode selanjutnya saksikan terus kami di episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa